Intro Hai You People, Happy Weekend Kembali lagi bersama aku Fahri Dan aku Eja Kita lagi ada di program You News Weekend Untuk You People dimana pun anda berada Tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih Keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya Nah karena menyambut momen Ramadan nih Kita pengen ngucapin selamat menulaikan ibadah puasa 1443 Hijriah bagi You People yang merayakannya Iya semoga puasa di tahun ini diberikan keberkahan dan kelancaran Nah seperti biasa ya You People Kita akan berikan 5 informasi berita menarik Untuk You People di rumah Jadi stay tune sampai akhir Intro Oke Fahri Kita gak kerasakan udah ketemu Ramadan lagi nih Rekomendasi weekend apa lagi sih minggu ini? Iya kita pengen ngasih informasi mengenai salah satu tradisi Dalam menyambut bulan suci Ramadan Yaitu berziarah ke makam keluarga bahkan sunan atau wali songo Nah seperti di Cerebon, Jawa Barat Banyak warga mendatangi makam sunan Gunung Jati Untuk memanjutkan doa sekaligus melakukan napak tilas Mengenang jasa dan sejarah para ulama terdahulu Iya bagaimana sih tradisi jalan Ramadan Ziarah makam sunan Gunung Jati Berikut informasinya Beginilah suasana makam sunan Gunung Jati Yang terletak di desa Astana kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cerebon, Jawa Barat Menjelang masuknya bulan suci Ramadan Banyak warga yang melakukan ziarah ke makam sunan Gunung Jati Ia merupakan salah satu dari sembilan wali atau wali songo Yang berperan menyebarkan agama Islam di tanah air Ziarah makam sunan Gunung Jati ini Juga sebagai perjalanan apak tilas Dalam rangka hari jadi ke 540 kabupaten Cerebon Jadi kita ini ya jalan Ramadan Juga tempat tilas Tempat tilas Tadi ke kesepuhan Terus sekarang kita jalan ke centarin Yang bersujuan bahwa kita dalam rakyat Tidak hanya melakukan ziarah tetapi juga digelar Hirap dan mendatangi keraton Kasepuhan Cerebon Kemudian menyimak bacaan babat Cerebon Menggunakan bahasa daerah Sambil mengenang perjuangan masa lampau Yang membawa pengaruh pada keberhasilan dan percapaian Kabupaten Cerebon di masa sekarang ini Dari Cerebon Jawa Barat Kantor Berita Antara UTV Mengabarkan Jika tadi kita udah bahas mengenai tradisi unik Menyambut bulan suci Ramadan Apalagi sih yang unik-unik di bulan Ramadan ini Iya gak apa sih Rasanya kalau puasa itu Kita gak mengintip menu buka puasa Wah seru ya Jika Seru banget kan Jadi berbagi menu khas Nusantara Dan kuliner mancanegara Mulai diluncurkan oleh sejumlah pelaku kuliner Restoran hingga hotel Ya salah satunya di hotel khas Pekalongan ini Selama Ramadan Hotel ini akan menyajikan menu khas berbuka puasa Dengan tiga menu andalan Yaitu menu khas Nusantara Menu khas Arab Kemudian menu khas kuliner Tionghajar Kayaknya enak banget gak sih Tiga menu Iya ada tiga menu Oke bagaimana sih mengintip menu yang menggugah selera ini Berikut informasinya Menjelang masuknya bulan suci Ramadan Kuliner khas untuk berbuka puasa Mulai dipromosikan kembali Salah satu hotel di Pekalongan Jawa Tengah Juga telah menyiapkan menu Untuk berbuka puasa yang menggugah selera Untuk dinikmati bersama teman maupun keluarga Ada tiga menu favorit yang disajikan setiap harinya Yakni menu kuliner Nusantara Kuliner Arab Dan Tionghoa Untuk menu berbuka puasa khas Nusantara Diambil dari kuliner lokal Pekalongan Seperti nasi mogono Pindang tetel Dan soto tauto Sedangkan untuk menu kuliner Arab Seperti nasi kebuli Dan kue kamir Sementara itu Untuk menu Tionghoa Yakni pak choy garlic Dan kue tiau General manager hotel khas Pekalongan Miss Mariani Rakip mengatakan Dengan hadirnya menu berbuka puasa tersebut Diharapkan bisa memberikan semangat Untuk berbuka puasa Serta dapat mengenalkan menu khas Nusantara Kita launching untuk Sumpama dari Iftar ya Kita sebutnya dengan Harta Anah Iftar Jadi kekayaan Iftar Ini memang kita Memunculkan menu Dari tiga etnis Yang ada di Pekalongan Ada Kalau kita tahu disini kan Ada menu Kita sendiri Tionghoa Kemudian ada Dari Tionghoa Kemudian juga ada Dari anak Nah ini kita kombin Di dalam satu Sajian buku Dimana Kita Memberikan Tentuhan-tentuhan Dari tiga etnis ini Dan itu rotasi Setiap hari berubah-ubah Harga dari menu ini Cukup terjangkau Untuk per paketnya Mulai dari Rp80.000 Hingga Rp120.000 Per orang Dari Pekalongan Jawa Tengah Kantor Berita Antara UTV Mengambarkan Informasi selanjutnya Youpeople Yogyakarta memiliki Satu-satunya Seniman kaca Atau glass art Ia adalah Ivan Bestari Minar Pradipta Ya berawal dari Memanfaatkan Limbah kaca Kini Ivan Berhasil Memamerkan Karya seninya Di Singapura Hingga Rusia Wow Keren banget ya Internasional kan Bener Gimana sih Informasinya Menyulap Limbah kaca Menjadikan karya seni Berikut Untuk tanya Seni kaca Seni kaca Seni kaca atau dikenal dengan Glass art Masih jarang yang menekuni seni ini di Indonesia Ivan Bestari Minar Pradipta Adalah salah satu seniman kaca Ivan Bestari Ivan Bestari Minar Pradipta Adalah satu-satunya seniman kaca Adalah satu-satunya seniman kaca yang berasal dari Yogyakarta Ivan pertama kali memulai kiprahnya di bidang seni kaca sejak tahun 2011 Di tangan Ivan Limbah dari berbagai jenis kaca bekas dibuatnya menjadi hasil seni Yang bernilai tinggi Mulai dari liontin Perhiasan Hingga miniatur dan patung ukuran besar Di studio seninya Yang terletak di Wirobrajan kota Yogyakarta Limbah kaca bekas ia bakar dengan pijaran api Bersuhu kisaran seribu derajat celsius Setelah bahan kaca itu meleleh Ivan kemudian membentuknya menjadi karya seni Berdasarkan inspirasi dan imajinasinya Untuk mengerjakan karya seni kaca yang sederhana Ivan mampu menyelesaikannya dalam waktu 10 hingga 15 menit Namun Hiasan kaca dengan kerumitan tinggi Bisa butuh waktu berhari-hari Dalam menyelesaikannya Dalam berkarya seni Selain alat bakar kaca Yang telah didesain sedemikian rupa Ivan juga menggunakan kacamata dengan lensa khusus Untuk menyerap pancaran warna api yang menyelaukan Agar tidak mengganggu penglihatan 3D doodling itu ya Jadi kita gambar bentuknya langsung 3D Tapi pakainya plastik kan itu Nah ini juga sama Hampir sama seperti itu Ini kita membuat sesuatu langsung jadi Bentuknya 3 dimensi Manfa setelah itu butuh finishing Diam plus Tidak butuh Langsung jadi ya Jadi apa yang ada di imajinasi saya Bisa langsung saya ekspresikan Menjadi bentuknya antara 3 dimensi Seperti itu Jadi itu yang paling utama Karena memang saya orangnya lebih suka Membuat bentuk-bentuk yang langsung 3 dimensi Bukan terus digambar dulu Di sketsa dulu itu enggak Saya memang sukanya langsung Spontan gitu ya Iya spontan Tahu-tahu jadi bentuk Misalnya buat bentuk langsung 3 dimensi seperti ini Untuk hasil karya seninya Ivan membanderol harga Paling rendah mulai dari ratusan ribu rupiah Hingga ratusan juta Tergantung tingkat kerumitan Dalam proses pembuatannya Dari Yogyakarta Kantor Berita Antara UTV mengabarkan You People seorang mahasiswi ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa Di sebuah kamar kos-kosan di Jalan Pramuka Tanjung Pinam pada Jumat Siang Ya polisi menemukan korban di kamarnya dalam kondisi telungkup Serta terdapat muntahan dan bubuk berbahan kimia Ya bagaimana informasi mengenai mahasiswi ditemukan tak bernyawa di kosan Ini dia informasinya Warga kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau digegerkan dengan kabar penemuan jasad seorang mahasiswi Di sebuah kamar kos-kosan pada Jumat Siang Kasatres Krim Polres Tanjung Pinang AKP awal Syakban Harahap mengatakan sosok mahasiswi itu merupakan wanita bernama Hilda Rahmi berusia sekitar 22 tahun Saat ditemukan jasad Hilda dalam posisi telungkup serta terdapat muntahan dan bubuk berbahan kimia di kamarnya AKP awal menjelaskan dari hasil pemeriksaan korban selama ini diduga mengidap gangguan bipolar Itu lungkup pakai handset Misalnya juga ditemukan ada berupa serbuk ya Serbuk Sementara itu pemilik kos-kosan tersebut Eva mengatakan korban tinggal di kos tersebut baru dua bulan Selama ini korban tampak baik-baik saja sebelum ditemukan meninggal dunia Sepengetahuannya korban sempat mengirim pesan maaf kepada rekan dan keluarganya pada subuh dini hari tadi Selama ini nampaknya sehat saja Bu ya berapa hari ini selama ini jumpa Saat ini jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit umum Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang untuk divisum Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV, mengabarkan Informasi terakhir Yubipan jajaran Direkturan Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau Berhasil meringkus satu tersangka yang diduga sebagai kurir narkoba jenis sabu yang dikirim dari Malaysia Iya, petugas juga berhasil menyita barang bukti sabu seberat 20 kg yang dijemput di perairan jembatan 1 Barelang Batam Seperti apa informasinya? Ini dia liputannya Pengungkapan kasus ini berdasarkan pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya Oleh Polresta Barelang Batam kepada empat tersangka dengan barang bukti 22 kg sabu di perairan Pulau Buaya Batam Barang haram tersebut diduga diseludupkan dari Malaysia melalui jalur laut ilegal di Kepri Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol David mengatakan Tersangka berinisial Z diamankan saat membawa sabu di jembatan 1 Barelang Batam dengan menggunakan boot pancung Rencananya sabu akan diantar ke daerah Sagulung Batam kepada seorang pemesan Tersangka mengaku dirinya dijanjikan dengan imbalan sebesar 40 juta rupiah Jika barang haram tersebut sampai kepada pemesan di Batam Diduga tersangka terlibat dalam sindikat narkotika internasional yang biasa menyeludupkan sabu dari luar negeri ke Indonesia melalui Kepulauan Riau Laku peredaran maupun penyalah bidang narkotika maupun preklusornya Ini kita lakukan kebetulan ada informasi dan juga merupakan hasil pengembangan kita Dari tangkapan 22 kg oleh Foresta Barelang Di dalam pendalaman dan informasi itu ternyata benar Hingga pada kemarin tanggal 21 pukul 22.00 MDIB di perairan jembatan 1 Sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, ternyata benar ada seseorang di boot Yang menggunakan boot yang kita curigai, yang kita lakukan pengamanan, penangkapan Kita gledah, ditemukan yang bersangkutan membawa 2 tas ransel Yang isinya masing-masing kurang lebih 10 kg yang kita duga narkotika jenis sabu dari sini Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati Dari Batam Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan Informasi tadi sekaligus mengakhiri New News Weekend edisi kali ini Tetap saksikan di New News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu Pukul 11 waktu Indonesia Barat di Youtube Official UTV Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada Dan selamat berakhir pekan dan selamat menunjukkan ibadah puasa Salam sehat, sampai jumpa Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!